Intro Selamat sore Anda menyaksikan Lensa Indonesia Update pukul 17 bersama saya Oscar Haris. Di tengah terus meningkatnya kasus COVID-19, sekelompok ibu di Kota Padang, Sumatera Barat gencar menyemprotkan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum. Fokus utama penyemprotan adalah kelurahan yang masuk dalam kategori zona merah. Sekelompok emak-emak yang tergabung dalam serikan di Siaga Buncana, Kota Padang, Sumatera Barat dengan sigapnya melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah wilayah. Mereka mendatangi setiap kelurahan yang masuk ke dalam kategori zona merah dan melakukan sterilisasi wilayah hingga ke dalam rumah warga. Tak hanya itu, emak-emak ini pun sekaligus mengedukasi masyarakat agar terus disiplin menegakkan protokol kesehatan. Di sini karena masyarakat kesadarannya kurang. Jadi kami ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan pendekatannya kan lebih bagus dan lebih gampang menerima. Saya cukup gembira, cukup membantu istilahnya gitu. Mudah-mudahan untuk yang ke depan lebih kita lebih sama-sama untuk bisa membantu masyarakat. Hingga 20 Oktober 2020, kasus positif COVID-19 di Kota Padang mencapai 6.237 kasus, dengan 3.438 di antaranya sembuh dan 105 pasien meninggal dunia. Tetap waspada ya, sahabat RTV, wabah virus corona di tanah air belum benar-benar usai. Ingat pesan ibu, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dari Padang, Sumatera Barat, Jawab di Nursyah, RTV. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.